Jangan remehin ya bun, jualan receh kayak gini Dari hanya modal tahu, ini bisa jadi ide jualan yang omsetnya sampai jutaan rupiah Langsung aja kita ke resepnya yuk Pertama, saya mau buat adonan isiannya ya Terdiri dari 10 sendok makan tepung tapioca, 2 sendok makan maizena, dan 5 sendok makan tepung terigu Tambahkan kaldu bubuk, merica bubuk, saya pakai saus tiram, lalu daun bawangnya yang agak banyak, dan air panas Sudah aduk rata, ini sampai teksturnya mengental ya, jangan sampai encer Untuk jenis tahunya disini saya menggunakan tahu pong Ini tahu pongnya sudah saya cuci bersih dan diperas ya, biar tidak ada airnya lagi Lalu dibelas segitiga ya, dipotong dua miring gitu ya Nah bagian dalam untuk luar, bagian luar untuk dalam Lalu ada sisa putih-putih tahu yang di dalam itu, kita campurkan ke dalam adonan isian Nah ini sudah saya campurkan dengan tahu yang putih, sudah diaduk Sekarang saya isi 1 sendok teh Disini sudah saya panaskan minyak Jadi kalau sudah diisi, langsung aja dimasukkan ke minyak panas Apinya jangan terlalu besar ya Jadi kali ini aku mau membuat tahu walik Tahu walik ini benar-benar enak banget, dijadikan cemilan Dan juga dijadikan ide jualan ini benar-benar laris banget loh Murah meriah, dijual seribuan aja, udah untung apalagi dijual 2 ribu ya gak sih Sekarang aku mau ajarin kalian bikin sambalnya, biar nanti pas lihat gak tanya Resep sambalnya dong gitu ya Jadi bahan-bahan sambalnya tuh murah banget Praktis maksudnya ya Hanya cabai rawit, bawang merah Dan kecap manis aja Langsung diguyur, diaduk-aduk gitu ya Agak ditekan-tekan Ini namanya sambal petis, boleh ditambah tomat juga enak Nah ini dia udah jadi Tahu walik Wah crispy banget loh ini Jadi teksturnya benar-benar crispy Namun di dalam itu dia kenyal Simple, praktis, mudah Kalian bisa jualan dimana aja Gak perlu modal besar ya Dan ini wajib banget dicoba Semoga menginspirasi Bye 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 Terima kasih.